Sejeru ningitu dinasaban bulana tilurebu urang tenaga kerja Wanoja asal Indonesia miang ke Timur Tengah secara ilegal. Dumasar kena keterangan tim akselerasi jabar juara, etahal tekaran dapan satu tas moratorium anu dicindekin kumpenteri tenaga kerja piken salpon belas negara di Timur Tengah. Senajan kitu kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta mendahalkan visa piken etat TKW. Dicindekin kena moratorium tenaga kerja Wanoja piken salpon belas negara di Timur Tengah di Nawal tahun 2018 ngapal lukarkan tilurebu TKW miang secara ilegal meh saban bulana. Dumasar kena keterangan salah seorang anggota tim akselerasi jabar juara, hemasari dharma bumi, etahal tekaran dapan alatan kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta mendahalkan visa piken pembantu rumah tangga atau PRT asal Indonesia. Hema sari ogen nombrakan kamandang kritik na kena ketak di pedal kenana moratorium anu dinam prona ngapal lukarkan siklus penghutan liar begi panjang. Dirinami harap ketak muka moratorium pertanggal hiji Oktober 2018 mampu ngarojong pamarentah utamana Provinsi Jawa Barat lebah ngatur perak-perakan miangken PRT anului HD. Sokomo, devisa, negara, tinami yang naeta PRT ke Timur Tengah, teh ngahonta 124 triliun saban tauna. Indonesia mengirimkan pekerja migran tercatat 258 ribuan orang. 200 ribu di antaranya perempuan. 150 ribu dari situ adalah pekerja domestic workers, artinya pembantu rumah tangga. Dan devisa yang dihasilkan pembantu rumah tangga tahun 2018 itu ada 124 triliun satu tahun. Jadi itu adalah pekerjaan yang sama sekali tidak bisa dilecehkan karena potensinya itu juga menyerap tenaga kerja yang kita pendidikannya enggak. Minang kata reka piken nyenglar karanda pananadei kasus penyelimpangan seksual tepikan Raja Pati KPRT di luar negeri, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal segancang na medalken Affirmative Action Program diken Wanoja Jawa Barat anu kasang tukang ati kanana kurang. Eta program anu bakal memiti di Paju bulan Januari 2020T diterata spiken ngalatih self-confident jeng housekeeping kaum Wanoja anu sejamiang jadi TKI. Lagi antik itu pihak nage nyayagakan jabar migran service center kalauan sistem navigasi sangkan di mana Wai Ayana Eta TKI bisa ditang tayungan Kupa Marentah.